Intro Hey sahabat kece, dikutip dari bola lob, Grecia Polly, ingin total dalam persiapannya menuju Olimpiade Tokyo 2020. Tak hanya menjalani latihan intensif di pelatnas PBSI, ia juga rela berkorban untuk jarang bertemu dengan sang suami Felik Jimin yang menikahinya pada Desember 2020 lalu. Pemain ganda putri ini memilih tetap tinggal di asrama, walaupun telah mendapat kelonggaran untuk bisa pulang pergi karena sudah berkeluarga. Grecia mengatakan, ingin fokus dan menjaga stamina-nya sehingga hanya bertemu suami di akhir pekan. Saya benar-benar bersyukur punya suami yang super-super-super sportif, bukan hanya persiapan Olimpiade Tokyo ini, bahkan dari habis Olimpiade Rio 2016, kan kita sudah merencanakan ke depannya mau ngapain. Ada kemungkinan waktu itu sudah mau berhenti main, tapi ternyata ada peluang buat main lagi, dari situ dia tetap mendukung saya untuk ke Olimpiade 2020 ini. Ungkap Grecia saat di wawancara bola lob, komitmennya untuk mendukung benar-benar kerasa, kayak dia membolehkan saya tinggal di asrama, nggak mesti pulang balik, karena dia nggak mau saya capek di jalan, dan malah bikin nggak fokus latihan. Dia tahu, sebagai atlet, saya butuh konsentrasi dan stamina. Dia juga tahu, saya bukan anak muda lagi. Jadi dia bantu secara emosional, menenangkan saya, sehingga saya merasa nyaman untuk main dan latihan, walaupun sudah menikah. Urusan rumah semuanya, sementara ini dia dulu yang pegang. Lanjutnya lagi, berada di tengah kondisi pandemi COVID-19, membuat persiapan pertandingan menjadi lebih ekstra. Grecia dan suami pun makin hati-hati dalam menjaga kondisi, karena tak ingin kecolongan. Suami saya jadi menjaga banget. Dia juga membatasi aktivitas kerjaannya, dan ketemu sama orang. Karena weekend kan ketemu sama saya. Tiap hari Jumat, dia swipe dulu, memastikan bersih sebelum kita ketemuan. Karena saya pulang ke rumah Sabtu sore. Minggu, saya kembali ke asrama lagi. Seninnya, di platna saya swipe rutin. Intinya benar-benar menjaga, kita nggak mau setengah-setengah. Pujar Grecia. Saking mau menjaganya, dia pernah bilang, pokoknya dia nggak mau menularkan penyakit ke saya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya, harus ketularan dari saya. Tuturnya lagi. Ya, jika Grecia Poli akan melakoni laga olimpiade ketiga kalinya dalam karirnya, di bulu tangkis, berbeda dengan ganda putra nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Olimpiade kali ini menjadi debut bagi keduanya, di ajang multi-event terbesar di Bukabumi, Olimpiade Tokyo 2020. Kevin mengatakan bahwa ia dan Marcus hanya bisa berlatih dengan maksimal dalam menyambut olimpiade yang bakal dimulai 23 Juli 2021 itu. Pasalnya, saat ini sulit dalam memantau perkembangan lawan-lawannya karena tak adanya turnamen yang reguler. Peta kekuatan sekarang, kami tidak tahu. Kami sudah lama tidak pertandingan. Terus kami tidak tahu lawan berkembang seperti apa. Kata Kevin, seperti dilansir dari rilis resmi PBSI. Jadi sebenarnya, semua 50-50. Sama-sama tidak tahu kekuatan masing-masing. Tutur pemain kelahiran Banyuwangi 25 tahun silam itu. Ia pun mengaku tak terbebani terkait penampilannya di Tokyo nanti. Kevin memastikan bakal memberikan kemampuan terbaik di Olimpiade. Ini Olimpiade pertama saya, jadi ya, dinikmati saja. Dijalani saja. Yang penting berusaha. Lawan terberatkan mengalahkan diri sendiri dan saya tidak mau menyesal. Saya mau memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Ujarnya lagi. Kevin pun menyadari, saat ini ia dan Marcus belum ada di level terbaiknya. Masih ada beberapa aspek yang harus segera dibenahi agar penampilan mereka tak mengecewakan. Eh, masih harus ada peningkatan kefokus dan lebih siap ke semua sisinya. Ucapnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax